Hai, saya Mike dari CMO untuk EFOS Esports, dan kita di flagship store pertama kita untuk EFOS Goods. Harapan kita sih bakal banyak banget bisa dimana-mana, bukan cuma di Jakarta, Bali, Surabaya, fans kita dimana-mana. Sejauh ini kalau fans EFOS di Instagram udah sekitar 2 juta, di Facebook, Youtube, itu pun banyak followers kita. Dan juga kita ngeliat merchandise buat esports ini growing banget. Sekarang sih masih di ratusan juta, tapi kita berharap bisa jauh lebih di sana. Pertama kita memang mulai di online, tahun 2017, makanya sekarang kita juga mau masuk ke offline, karena kita ngeliat timanya itu banyak banget. Dan yang paling penting untuk merchandise itu sebenarnya komunitas. Makanya kita mau ada harap local venue buat ngumpulin para-para fans kita. Oke, kita udah, makanya kita mau masuk ke lifestyle. Sebenarnya kalau kita bisa liat barang-barangnya kita itu udah gak kayak jersey-jersey sport tradisional banget. Karena banyak collab sama artis-artis lokal, merek lifestyle lokal kayak Tanks Insomnia. Makanya kita juga mau coba menggait fans-fans yang suka banget dengan art-art di Indonesia. Oke. Mungkin kalau kita mau ke merchandise, sekarang buat esports company masih belum besar. Karena kita juga B2B business, makanya kita sponsor business. Tapi di mana kita mau coba nyambung ke fans, itu adalah B2C-nya. Dan itu merchandise akan kita tetap push untuk grow. Gitu. Oke. 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 Ecejen質 itu. Terima kasih.